iya oke kita berjumpa lagi di channel mekanik ya seputar instalasi servis mesin dan mungkin ada yang belum tahu ya macam-macam mesin yang ada di perusahaan garmen ya untuk kali ini saya mencoba untuk merestorasi atau memperbaiki mesin obras yang sudah lama terbengkalai ataupun tidak dipakai ya tidak dipakai dan mau dipakai di produksi ya setelah dibersihkan kita coba untuk mengencangkan tempat yang sudah longgar ataupun bekas servisan dulu ya berkasih pisang yang dulu kita coba satu satu persatu di kencangkan kembali ya di sini kebetulan mesin masih karang-karang kumpit cuman sepatu ya nggak ada yang model plate tinggal pasang ya model plate kita coba pasang model plate setelah di pasang yang dapatnya bau dengan kini tadi bekas hijab oke oke oli kesihkan keseluruhan oli ya soalnya 19 penting sekali tergantung sama oli gitu ya kalau oli nya habis atau kurang tekutnya macet nanti tambah kuat terus buangkan semua ya jangan lupa baut harus kencang baut harus kencang mungkin biar oli tidak rembes atau menetes dari bagian atas dari bagian atas dan tentu juga jadi masalah ya apalagi di produksi kena kain kita juga yang kena gitu harus hati-hati ya di sini harus hati-hati jadi oli jangan sampai kena material kena bahan selana atau jas ya jadi harus bener-bener kencang tidak ada oli yang netes atau lembes ya itu mungkin sama rawan juga ya kena kain kalau misalnya susah untuk dicuci ya setelah kita cek semua tinggal kita masukin dulu benang ya benang tiga ini betul-betul menetes benang tiga benang yang ketiga kita masukin dulu aja ya untuk posisi benang itu biasanya sudah ada di petunjuk ya tinggal kita ikutin benang yang satu benang yang kedua sampai benang yang ketiga ya kalau yang pertama mungkin untuk jarum ya untuk jarum yang kedua mungkin untuk loper yang atas saya yang tengah ya yang ketiga itu loper yang panjang ya untuk loper yang panjang ya ini gua benang yang masuk loper yang tengah ya posisinya masuk semuanya jangan sampai ada yang terlewat karena karena kalau pengaruh saya jahitan saya jahitannya nanti begitu saya juga sih kalau harus kayak inset-inset sudah susah dan setelah benang masuk semua kita cek lagi ya kita cek lagi tutup cardnya sepatu dan kita tes juga ya kita tes dulu apakah ini masih oke atau masih bisa dipakai untuk produksi atau tidak ya kita lihat kita coba kita coba pakai di produksi ya ternyata ternyata oke cuman cuman sedikit ini yah terima kasih teman-teman sudah sampai di channel terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dukungan di dukungan di dukungan di dukungan